Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami Zenhawa channel kali ini kami akan mempraktekan pembuatan pola dan proses pemotongan baju PDH atau pakaian dinas harian Oke ini prosesnya kita siapkan kainnya terlebih dahulu dan kita potong untuk tepi kain untuk serabut-serabut kain kita rapikan dulu selamat menikmati ini untuk khusus PDH kita ambil dari tepi kain selebar 5 cm itu nanti untuk pembuatan dan rel-rel depan yang untuk lubang kancing jadi kita ambil 5 cm lebarnya oke kita catat dulu ukurannya disini selamat menikmati kita garis di garis di bawah terus garis kita ukur panjang baju pada prinsipnya baju PDH maupun baju hem cara pembuatan polanya sama hanya yang membedakan adalah di bagian depan rel yang untuk lubang kancing disitu agak sedikit berbeda antara PDH dan baju hem biasa nanti kita akan membuatkan video khusus untuk pembuatan rel kali ini kita hanya mempraktekan 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 pembuatan polanya full untuk satu baju untuk detailnya rel baju rel kancing rel lubangnya nanti kami akan buatkan secara khusus tersendiri oke lanjut silahkan disimak selamat menikmati 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 disini disinilah perbedaan antara baju PDH dan hem cara pemotongan di awal bagian atas di bagian kerung itu agak perbeda sedikit antara baju PDH dengan baju hem biasa di video ini agak kurang jelas nanti kami akan membuatkan video yang lebih jelas khusus untuk relanya saja oke kita simak terus pemotongannya sama seperti baju hem biasa tidak ada beda selamat menikmati kita beri tanda untuk kantongnya langsung jadi seimbang antara kiri dan kanan baju langsung kita ceplak seperti ini hasilnya antara kiri dan kanan sama oke dilanjut seperti ini bedanya hasilnya untuk PDH sedikit berbeda untuk bagian kiri atas oke pola depan sudah selesai kita lanjut untuk pola belakang pola belakang sama seperti di baju laki-laki pada umumnya hanya untuk PDH biasanya ada tambahan kain di atas untuk bagian bahunya itu biasanya di double oke selamat menyaksikan kelanjutannya selamat menikmati 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 dan disini seperti biasa tidak lupa kita ukur lingkar kerung keseluruhan untuk patokan kita membuat pola lengan disini kami ketemu di angka 52 oke pola depan dan belakang sudah selesai kita lanjut untuk membuat pola lengan lengan pun untuk pdh dan baju hem sama tidak ada beda oke selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Untuk dibahu, pasti kainnya dirugun. Oke, kita saksikan. Potong secukupnya. Seperti itu. Oke, selesai. Selesailah sudah proses pemotongan PDH. Terima kasih. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.